Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Ken Du Di channel yang sama juga yaitu Ken Du Ini adalah video perkenalan Bukan perkenalan saya secara pribadi Tetapi perkenalan dengan alat-alat yang biasa saya gunakan Di bengkel saya untuk service atau memperbaiki pompa injeksi Atau istilah lain adalah bos pom Untuk yang pertama adalah kunci-kuncinya Untuk bagian gunting kunci filter Ini kunci shock Ada kunci T juga yang sudah dimodifikasi Saya potong kaki sebelahnya sehingga menjadi letter L Ini adalah tang-tang biasa Tang lancip dan juga tang untuk snap ring Ini beberapa tracker yang saya gunakan Yang lainnya masih ada di bug Tidak terpasang untuk beberapa bagian Lalu ini lagi-lagi adalah kunci T yang sudah dimodifikasi Lalu ini adalah sigmat Kunci-kuncinya Ini tidak semuanya saya pasang Karena yang saya pasang disini adalah kunci yang paling sering digunakan Yang lainnya bukannya tidak pernah Tetapi sangat jarang sekali digunakan Sehingga tidak saya pasang disini Ini juga ada tempat untuk tracker Masih di bug-bug dari pompa injeksi yang masih dibongkar Ini kunci-kunci yang lain Nah disini ada kunci untuk router head Dari pompa injeksi tracker banyak Contohnya adalah untuk MF TS dan lain-lain Nah ini untuk jaga-jaga Kalau ada injektor atau mur, baut dan lain-lain Yang sudah karatan sehingga susah untuk digunakan Kunci-kuncinya Saya rasa sudah cukup Disini kan CL Ini untuk pemobainnya Inilah alat yang saya gunakan Cukup sederhana Dan gampang ditemukan Di toko-toko di sekitar sobat sekalian Ini untuk mencuci bagian-bagian pompa injeksi saat kemasangan Di sini ini adalah pemobain injeksi dari TS Atau bajak keluaran Ford TS90 Bagian dalamnya Ini adalah tester masanya Yang saya gunakan Cukup tua Tapi Masih sangat handal Untuk menemani saya bekerja Sampai saat ini Ini adalah Beberapa pemobain injeksi juga Sama itu juga ada Pemobain injeksi dari Traktor Warren Ford juga Ini Pemobain injeksi eksakator Lalu Terdapat pemobain injeksi dari Kanter Ini adalah Alat-alat yang ini cucinya Ini adalah Pemobain injeksi Untuk Showmill Alat injeksi industri Pemobain injeksi industri Showmill Menurut yaitu untuk Pemobain injeksi di pabrik kayu Pemobain injeksi Di sini ada Pemobain injeksi Lalu di sini ada Pemobain injeksi Lalu di sini ada Pemobain injeksi Dan ini yang paling penting Pemobain injeksi yang saya gunakan Mungkin bukan Pemobain injeksi yang wah Lalu menurut saya Ini adalah Mesin test Pemobain test band yang Cukup simpel Keluaran jadul Lalu dulu Dengan barat hard drive Di sini untuk Popel Popel yang Popelnya Popelnya sudah saya ubah Dengan popel yang Begininya Pada awalnya Ada popel silang Yang akan sangat berisik Saat popel silangnya Sudah halus Ini adalah untuk Mengatur RPR-nya Jadi putaran tinggi dan rendah Karena itu sangat penting Harus Karena pemobain injeksi Saat kalibrasi Harus kita lihat Bagaimana kerjanya Pada putaran rendah Putaran tanggung dan Putaran tinggi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!